Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut Digital Rupiah. Digital Rupiah merupakan sumbangsi Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan rupiah di era digital. Untuk membahasnya sudah bersama saya, Nailul Huda, Ekonom Indef. Selamat pagi, Mas Huda. Mas Huda terkait dengan Bank Indonesia membuat konsep rupiah digital untuk membendung pengaruh kripto. Bagaimana pendapat Anda? Iya, Mas. Jadi kalau kita lihat memang melangkah Bank Sentral untuk menerbitkan bad paper tentang rupiah digital ini, ini menurut saya cukup patut diapresiasi ya, karena memang kalau kita lihat kan perkembangan zaman kan memang tengah berubah nih, dari oven ke online gitu kan, termasuk dalam digitalisasi pembayaran gitu. Nah, ini menurut saya satu langkah yang bagus untuk bisa memberikan alternatif bagi perbankan maupun masyarakat nantinya untuk bisa menggunakan apakah menggunakan rupiah fisik atau rupiah digital. Iya, tapi Anda melihat kalau kita kembangan uang kripto sendiri ya, Mas. Berdasarkan dari data BPPT, di September 2022 saja sudah mencapai Rp260 triliun. Apakah kita tidak terbilang telat untuk mengembangkan teknologi rupiah digital ini, Mas? Ya, sebenarnya kan berbeda ya, Mas, ya, antara rupiah digital dengan aset kripto yang mungkin saat ini diatur oleh BPPT. Kalau aset atau investasi kripto yang diatur oleh BPPT, itu kan sifatnya kan decentralized, kan? Dia hanya sebagai aset investasi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, karena undang-undang juga menyebutkan bahwa ya, mata uang yang sah dipakai di Indonesia untuk transaksi adalah rupiah gitu. Nah, terus kemudian sistemnya pun berbeda sebenarnya. Jadi, jika aset kripto itu adalah dia decentralized atau penggunanya bisa menentukan nilai tukarnya dari masing-masing kripto, tapi kalau rupiah digital ini, ya, nilainya ya diatur oleh bank sentral dan pasokan ke masyarakat juga diatur oleh bank sentral. Sebenarnya kan ini cuma memindahkan aja ketika ada uang fisik, tapi ini dibuat secara digital dengan teknologi blockchain. Sebenarnya dua hal yang berbeda, Mas, kalau kita mengaitkan dengan aset investasi kripto dengan rupiah digital. Ya, baik. Kemudian, Mas, apakah Bank Indonesia sebagai bank sentral telah melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sebagai implementasi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk mendorong pumpulan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, Mas? Efisien, Mas. Ya, kalau kita mengacu kepada dokumennya yang disampaikan oleh Pak Pering, lalu Bunda Bank Sentral, untuk CBDC awalnya itu kan CBDC Wholesale. Itu adalah CBDC yang dia dipakai untuk transaksi antar perbankan, Mas. Nah, kalau itu sukses, lancar, dan bagainya itu akan dikembangkan secara retail, alias bisa digunakan ke masyarakat secara luas gitu kan. Nah, ini tentu sangat-sangat berkaitan dengan revolusi sistem pembayaran di Indonesia yang digawangi oleh Bank Indonesia tentunya kan. yang dimana kita sudah mengenal QRIS, kemudian BIFES, dan sebagainya yang itu bisa mengefisiensikan secara ekonomi transaksi-transaksi, baik transaksi antar bank ataupun transaksi masyarakat gitu. Nah, inilah yang menurut saya salah satu perkembangan yang cukup baik juga bahwa Bank Indonesia bisa mengeluarkan satu white paper mengenai rupiah digital. Dan rupiah digital nantinya ini akan menjadi salah satu lompatan yang cukup baik, Mas, ketika kita bisa bilang bahwa ya ini adalah trend digitalisasi gitu. Nah, namun memang masih ada beberapa catatan yang harus diselesaikan oleh Bank Indonesia. Ya, baik Mas, kalau kita bicara mengenai uang digital ya, berdasarkan data dari BI sendiri, pertemuan ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 ini sudah mencapai Rp1.198.000.000, cukup besar jumlahnya. Apakah ini bisa nanti ke depannya digital rupiah ini bisa menggantikan uang konvensional kartal yang selama ini kita gunakan untuk bertransaksi, Mas? Ya, Mas. Kalau kita lihat uang kartal tetap akan digunakan, Mas. Jadi, ini kan belum ada rupiah digital ya, tapi kita bicara mengenai uang digital atau e-money gitu. Nah, kalau kita bicara sebenarnya untuk transaksi via uang digital itu masih relatif rendah. Jadi, 3% dari total transaksi di Indonesia. Yang transaksinya paling besar tentu saja cash ya. Cash itu diproduksi sampai 80% transaksi menggunakan cash, 3% menggunakan e-money, kemudian lainnya itu via debit ataupun kartu kredit gitu. Nah, jadi memang masih sangat besar sekali untuk bangsa-pasar uang cash. Kita nggak bicara uang kartal ya, tapi uang cashnya. Nah, nanti jika ada rupiah digital, pasti juga uang kartal dalam bentuk cash itu masih tetap diperlukan, Mas. Jadi, kalau kita lihat di sini tidak cukup untuk menggantikan, tapi memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memegang uang selain uang kartal gitu. Nah, ini salah satunya melalui rupiah digital gitu. Nah, kalau kita lihat salah satu patokannya aja, kalau kita lihat untuk penerbitan uang digital dalam bentuk server-based ya, uang digital dalam bentuk server-based itu pertumbuhannya itu sampai 2 digit, 50% itu pertumbuhannya setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. Jadi, sangat kencang sekali. Dan adopsi masyarakat terhadap digitalisasi di bidang keuangan juga cukup kencang gitu. Nah, ini yang menjadikan rupiah digital akan berpotensi untuk memberikan alternatif untuk pembayaran bagi masyarakat. Tapi, nggak akan menggantikan saya rasa. Baru-baru ini BI menerbitkan buku putih proyek Garuda sebagai salah satu langkah, Mas, untuk menunjukkan bahwasannya Bank Indonesia sepertinya tidak lagi alergi terhadap teknologi blockchain. Apakah ini betul seperti itu, Mas? Iya, Mas. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir kan, ada sentimen-sentimen negatif terhadap teknologi blockchain yang memang salah satunya itu adalah timbul dari Bank Sentral. Jadi, Bank Sentral kita memang sempat menyatakan bahwa teknologi blockchain yang digalami oleh aset kripto itu bisa menyebabkan kebetulan stabilan meneter. Nah, dengan adanya buku putih ini, sebenarnya menunjukkan bahwa ini Bank Indonesia itu tidak alergi terhadap perkembangan dari digitalisasi keuangan, termasuk penggunaan dari blockchain. Nah, memang kalau kita lihat, blockchain ini kan merupakan database penyimpanan uang. Memang dia direplikasi jaringan peer-to-peer untuk pembelian barang dan biasa, yang dibuat-bagi basis data, memodifikasi data, dan terindumi dan sangat cukup aman. Sangat aman. Dan menurut saya memang teknologi blockchain ini menjadi salah satu teknologi yang akan sangat masif diterapkan di bidang keuangan digital. Kalau kita lihat, pertumbuhan aset kripto itu cukup besar, yang dia digalami oleh blockchain juga. Dan penggunaan blockchain yang sangat masif ini tentunya harus dimanfaatkan oleh Bank Central untuk meningkatkan digitalisasi di bidang keuangan di Bank Central itu sendiri. Dan kalau saya rasa ini suatu teknologi yang cukup bagus, mas untuk bisa menciptakan rupiah digital yang lebih efisien dan bisa transaksinya itu 24 jam gitu kan. Nah ini yang menurut saya cukup bisa diandalkan. Mas, sudah tapi kita bicara mengenai uang digital, kasus transaksi digital kadang-kadang sering merubukikan usernya ya, terutama digitalisasi seperti ini, kasus scamming, kemudian data hilang, uang hilang juga. Lalu dengan rupiah digital ke depannya, apakah ini juga bisa ada resiko seperti itu? Kemudian bagaimana sebenarnya BI harus mempersiapkan teknologi yang mampu meminimalkan terjadinya hal kondisi scamming ataupun kejahatan uang digital seperti ini, Mas? Ya, tentu memang kalau kita lihat secanggih apapun sistem gitu ya, pasti akan ada celah yang dimanfaatkan oleh penjahatnya, Mas ya. Nah, begitu juga dengan sistem yang ada di blockchain gitu. Nah, tapi memang kalau kita lihat kan nanti kan blockchain ini kan kayak seperti ini, Mas. Jadi nantinya rupiah digital, kalau udah retail ya, rupiah digital itu akan ada tersimpan di HP kita atau perangkat kita atau dompet kripto kita yang dia bentuknya adalah encryption data gitu. Nah, dalam hal ini nantinya kita yang seperti rupiah digital kan, bukan seperti e-money kan, yang e-money itu kan dia diterbitkan lewat cetak uang yang ada nomor serinya dan sebagainya. Nah, untuk rupiah digital ini, nomor serinya itu ternkripsi di blockchain gitu. Nah, teknologi blockchain itu memang masih ada celahnya untuk dia scanning dan sebagainya. Tapi, menurut saya teknologi blockchain ini cukup bisa diadalkan. dan memang PR dari Bank Indonesia adalah menyiapkan sistem penamanan baik itu dari infrastrukturnya maupun dari cyber security-nya. Jadi, masih banyak PR karena masih ada scanning dan sebagainya, tapi menurut saya ini bisa blockchain ini cukup bisa diadalkan sih, Mas. untuk segera dimanfaatkan oleh Bank Sandal untuk membuat rupiah digital. Karena sistem ini cukup baik juga kalau memang dikembangkan dalam prosedur yang benar. Kan kita jarang juga, kalau kita lihat ya, di sistem blockchain ini cukup aman lah dibandingkan dengan sistem lainnya. Karena dia terinfeksi secara peer-to-peer. Mas Nailul Huda, terima kasih untuk perbicaraan pagi hari ini. Sebuah keniscayaan terkait dengan rupiah digital ke depan yang tadi Anda katakan merupakan progres untuk efisiensi di era digitalisasi. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, Mas.